Karena bicara untuk keluhnya gak ada, gak ada keluhan kalau untuk perselingguan, kalau kesahnya ada, terkadang. Selamat sore, sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Kali ini, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber saudara kita, Haji Bonding. Selamat sore, Pak Haji. Bagaimana keluh kesah? Keluh kesah tentang dunia perselingkuhan. Kalau selinggu sebenarnya keluhnya itu gak ada, yang kesahnya doang yang ada. Karena bicara untuk keluhnya gak ada, gak ada keluhan kalau untuk perselingkuhan. Kalau kesahnya ada, terkadang ketika kita sedang berduaan, ada kekhawatiran sedikit, itu hanya sedikit. Tapi berbicara cantik lah. Oh gitu? Kalau untuk data perceraian di Kabupaten Bekasi, mencapai angka berapa persen, Kang? Sementara ini, di tahun 2022, Kabupaten Bekasi, angka penceraian itu 75. 75 persen ya? 75 persen. Di 2022 ini ya? Lebih banyak penggugat perempuan atau suami? Perbuatan. 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 Pernah lo bisa seperti itu kan? Kalau untuk alasan sih, macam-macam mereka. Ada dari segi perekonomian. Ada juga, ada hal-hal mungkin sifatnya sepele dibesarkan. Untuk motif-motifnya, perparesi juga. Dan bahkan ada juga yang katanya selingkuh. Mereka sering klaim. Istri selingkuh, suami selingkuh. Di titik akhirnya, di dalam pengadilan agama, mereka meletakkan untuk bercerai. Untuk dalam persidangan, mediasi sudah dilakukan. Tetapi ya, memang itu kan hak mereka. Untuk bersatu lagi atau dia tidak mau, ya itu hak mereka. Pengadilan hanya memutuskan kesepakatan. Karena adanya kesepakatan antara berdua, baru pengadilan mengesahkan. Begitu. Begitu kan. Jadi untuk penggugat ini, di kebanyakan bahkan ini lebih kewanita. Wanita. Karena dalam landasan apa dia menggugat? Selain ekonomi. Selain faktor ekonomi. Itu saya bilang tadi, yang sebelumnya ekonomi, ada hal-hal motif-motifnya yang katanya di dalam persidangan itu ada. Ada juga hal-hal itu. Ya, intinya banyak hal yang mereka ungkapkan terkait pengaduan-pengaduan. Apa kita, saya beralih ini dengan pertanyaan Bu Heri tentang perceraian. Kalau kita bicara ke Aki-Aki Jeyus, sebenarnya kita harus memalukan sebenarnya. Karena dia sudah tua. Sebenarnya harus memalukan juga. Kita hanya. Dan kita juga tidak boleh yang namanya melawan. Bapak ada orang tua. Ya, tidak bagus juga kan. Menurut orang tua. Bagaimana pun. Memang betul banyak kesalahan-kesalahan. Walaupun itu orang tua. Terkadang ketika penjahat bagus. Dia kasihnya dua. Kira-kira tidak pecah. Kasih kretir merah. Nah, itu. Memang ada juga kesalahan-kesalahan di Aki-Aki Jeyus itu. Ya, tapi mau gimana. Dia kan Aki-Aki. Karena orang yang sudah berumur, kadang mereka ingatan lupa itu efek dari tuanya itu. Umur yang sudah berlanjut. Begitu. Kalau dilihat itu ada orang. Ya, orang gila kan. Memang gila. Jadi selain selain dari pertanyaan. Ini kita kembali lagi ke pertanyaan. Gugat cerai kan. Apakah itu dalam aktif penceraian itu selama berapa hari kemudian pengugat pria itu suami? Apakah bisa untuk mengugat dari Harta Gono Gini? Kalau terbukai Harta Gono Gini di dalam rumah tangga ini. Kita dilihat dulu sebenarnya dari sisi-sisinya. Karena yang mengugat istri contohnya. Gugat perceraian dan juga mengugat terkait Harta Gono Gini. Itu kita lihat dulu. Harta tersebut yang dia punya selama dia berumur tangga. Hasilnya itu apakah sewaktu dia mempunyanya sewaktu dia sudah bersama? Atau mempunyai Harta itu suami atau istri setelah? Kita lihat dulu dari sisi-sisinya. Itu kalau di dalam Gono Gini. Ini sudah sampai terlewat. Ini kok, Kak. Ya kacang noong ya. Masih panas, Kak. apakah ada pesan untuk terakhir bagi para kaum ibu rumah tangga pesan saya kepada kaum hawa berbuat baiklah dan berbuat baiklah kepada pasangannya karena itu salah satu jalan bukan hanya di dunia di akhirat pun dikatakan di dalam hadits juga banyak untuk para wanita harus yang namanya menghormati sesalah apapun pasangan hidup tetap bagian dari diri kita maaf akan dari mana saya sebenarnya dalam perjalanan ini sehingga tadi sini macan putih yang kebetulan saya sehingga melihat di sini saya melihat ke tempat apa ini cahaya sedikit ini si tadi sebenarnya hehehe 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 itu banyak itu untuk untuk saat ini profesi akan apakah yang lagi di jalan ini hehehe profesi si sebenarnya nipu hehehe 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 profesi saya kalau memang di kartu tanda penduduk itu bisa dicantumkan pekerjaan penipu saya tulis penipu saya nggak bohong karena bohong itu dosa kalau di lapangan akan dipanggil siapa Kak tergantung lapangan apa dulu hehehe 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 lapangan hehehe hehehe tutup bro tutup bro oke demikian oke terima kasih buat kawan-kawan di sana terutama buat akan bonding dari narasumber kita dari ya ini dalam perjalanan berkelana berkelana dari Papua dari Papua ya kan nggak naik macet putih katanya terima kasih buat teman-teman dan negara-negara di luar sana wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih menonton terima kasih